Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan GERD, yaitu, apa hubungannya batu empedu dengan GERD? Mengapa seringkali para penderita GERD ini, kebanyakan itu ditemukan adanya batu empedu di dalam pedunya? Nah, ini jawabannya. Jawaban ini saya dapat dari dokter yang pernah menerapi saya, sehingga saya menjadi sembuh. Jadi, empedu kita yang ada di bagian perut bawah, tepatnya di bawah hati kita, itu mempunyai peranan yang sangat penting bagi pencernaan dan juga sistem pembuangan sisa metabolisme dalam tubuh. Nah, peranan empedu ini adalah mencerna lemak dalam tubuh, serta membantu menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, salah satu kegunaan penting dari cairan empedu ini adalah mencegah terjadinya regurgitasi. Apa itu regurgitasi? Regurgitasi itu adalah keadaan di mana cairan asam lambung itu naik sampai ke kerongkongan. Dan ini biasanya itu diagnosa klinis yang dialami oleh para penderita GERD. Jadi, secara simpelnya itu regurgitasi itu di mana isi dari lambung itu naik sampai ke mulut. Sehingga yang mengalaminya itu mengalami rasa asam, pahit, dan lain sebagainya ya. Cairan empedu itu gunanya untuk menetralisir keasaman yang ada di dalam lambung ya. Jadi, kalau misalnya empedu itu mengalami gangguan atau terdapat batu, itu kan jadi kerjanya nggak maksimal. Cairan yang dihasilkan empedu itu kan jadi ibarannya berkurang ya, kalau kata dokter saya ini. Nah, karena berkurang, akhirnya asam lambung kita itu nggak ternetralisir, akhirnya jadi naik ke atas. Jadi, inilah salah satu hal yang paling penting dari kegunaan empedu ya. Jadi, selain juga untuk memecah lemak gitu ya, dan mencerna lemak, itu juga menetralisir keasaman dari lambung. Nah, sekarang kita jadi tahu ya, mengapa orang yang mempunyai batu di empedunya atau empedunya itu mengalami gangguan, biasanya, biasanya ya, kebanyakan itu pasti mengalami gejala GERD ini ya, yaitu naiknya, asam lambung itu naik sampai ke atas, ke kerongkongan bahkan sampai ke mulut. Nah, karena itulah ini ya, harus jaga penting empedu kita. Nah, mengapa sampai terjadi batu, itu berarti biasanya, orang itu kebanyakan makan lemak-lemak, gorengan ya, jadi, kalau bagi teman-teman yang sedang berjuang melawan GERD, diusahakan jangan makan yang berlemak dulu, diusahakan juga jangan makan yang goreng-gorengan dulu. Ini salah satunya apa? untuk mengurangi kerja dari empedu itu ya, dan juga fatty liver itu, juga karena ada lemak, kita sering makan lemak. Jadi, mau makan lemak boleh, tapi jangan sampai berlebihan, sehingga membuat hati kita itu dilapisi lemak, atau jadi fatty liver, dan juga sampai membuat terjadinya pengkristalan, atau batu, di bagian empedu kita. Nah, karena itu, kalau misalnya, kita mengalami GERD, ada dokter-dokter yang sudah mengerti sakit GERD ini, biasanya salah satu terapinya adalah, menghancurkan bagian fatty livernya itu, lemaknya dibersihkan, dan juga batu empedunya juga dihancurkan, selama bisa dilakukan di luar operasi ya. Jadi, bisa dihancurkan dengan obat-obatan ya. Nah, itulah yang harus dilakukan. Nah, semoga jawaban ini dapat membuat setiap kita jadi lebih hati-hati, menjaga makanan yang kita makan. Nah, semoga dari jawaban ini dapat menolong teman-teman semua, di dalam memperjuangkan kesembuhan, dari GERD yang dialami. Nah, demikian video dari saya. Semoga dapat menolong teman-teman. Dadah semua!